Hai ini tempat tinggalnya petani yang ada di kebun ini ya masih serem ini pengalaman-pengalaman Pak Maman di sini apa aja Pak? Tahap waktu bapak lewat ada pohon kihaji pohon kihaji di bawah itu besar waktu lewat yang adek ya di bawahnya ada yang lewat setengah enam adek gak bisa jalan tuh mengumum jadi si kakinya berapa kita terapet sama tanah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channelnya D211 kali ini ini saya akan nge-review ya seorang bapak-bapak mungkin dia sehari-hari tinggal di kebun ya saya juga ditemani sama temen-temen saya Kang Gagak sama Kang Oni ya lanjut ya mungkin ini masih jauh ya Kang Oni Kang mungkin akan tahu Kang bahwa yang yang dimaksud bapak-bapak yang tinggal di kebun itu itu bapak-bapak tiap hari atau gimana Kang mungkin akan yang tahulah tiap hari tiap hari ini tinggal di jaringan-jaringan jadi kan akses buat pulangnya itu jauh Akses buat pulangnya jauh bikin gubuk ya mungkin seperti rumah kayaknya ya ini masih jauh Kang semuanya makanya dia sampai tinggal di sana karena akses ke rumahnya itu jauh Oke kita lanjutlah terus ya kemana lagi nih Kang jalan aja sini ya siap sini ada kebun kebun bambu nih kebun bambu oh disini nih bun cengik ya banyak cengik nih disini cengik cabai oh disini petani cengik nih kayaknya kok tuh tetapi ketika setiap 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 alah capek teman-teman ada petani ya wah ini kebun-kebun cabai sama kebun jahe jahe nah jenangkan panen Kang hadupan enak tak okoneng eh dia kembali kalur Kang Kayaknya Barusan bapak petani Bojuk panen bagusnya jahe Aduh ini Kalau di kebun Isinya sama Ini Suasana Suasana kayak gini Kalau di kotak kan Isinya suara pendapat mobil Bener-bener Tapi lebih enak gini Bener banget nih Makanya kita Menelusuri kebun aja ya Cabe Jalannya Nanjak banget Asli Cape Kang Gaget Kita apa Kang Gaget Topi 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 Nogela Gaget Nih Suara tonggeret Dari bawah Sampai ke atas Itu Masih terdengar ya Karena tonggeretnya Nggak cuma satu Agak banyak Di sini Jadi kali ini Vlogger kali ini Kita mau review Bob 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 Yang tinggal di kebun Tidak tahu Dimana nih Pohon-pohon Wah Jalan Jalan Teman-teman Teman-teman Bentar lagi Kita sampai Teman-teman Lumayan Aksesnya nih Jagung Jagung Teman-teman Jagung Kopi Udah Udah sampai Kang Kau lihat kebelakang Nih Teman-teman Lihat Berapa jauhnya Kebelakang Teman-teman Wah Kemukiman warga Sampai di sini Makanya Pada Nginap Di gubuk-gubuk Yang mereka Bikin sendiri Iya benar Kebayang Tiap hari Akses dari rumah Ke gubuknya Dia ini Iya Ke kebun Tiap hari jalan Aduh Ipuh Mungkin Bawa air Segalon Kayaknya Kam Kita hanya Sampai Nggak usah Kayak gini Teman-teman Banyak Banyak Saung-saung Di sini Mungkin Petani Pada Tinggal di sini Soalnya Ini Dilihat Dilihat Dari bentuknya Udah kayak rumah Rumah-rumah Yang jaman dulu Gitu Gitu Teman-teman Kesini Lihat Kita Lihat dulu Sini 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 Teman-teman Wah Bener-bener Ya Ini Apa ini Walu Walu ya Walu ya Walu nih Teman-teman Mantep Ini Kayaknya Kita Menter Petani Lihat Kita Review Dulu ya Kita Review Ini Saung-saung Yang mungkin Petani Tinggal di sini Ini Yang dulu Nih Teman-teman Pasti Kalau misalkan Ada Di saung Pasti Ada Ini Keadaan Ini Udah Kayak Apa Udah Kayak Genghe Kayak Gini Bener-bener Disini Ini Buat Air Namanya Kayu Bakar Ya Bener-bener Pasti Ini Kan Ini Sing Lihat Lihat Masak Air Lihat 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 Ada Airnya Mungkin Ini Bekas Bikin Kopi Air Minum Bener-bener Aduh Teman-teman Lihat Udah Genghe Kayak Gini Sampu Sing Singkong Ini Mungkin Buat Simpon Simpon Yang Kayak Gini Alat Alat Rumah Tanah Mungkin Buat Masak Yang Kayak Gini Kita Langsung Lanjut Kesini Tempat Tidur Kayaknya Tidur Tidur Wah Bener Walaupun Kasihnya Kayak Gini Kang Mungkin Kalau Misalkan Tidur Disini Nyenyak Kayaknya Kalau Petani Kalau Udah Kecapaian Kecapaian Ya Yang penting Gak Kayak Orang Orang Kota Harus Tinggal Di Kasur Yang Empuk Kalau Ini Kalau Petani Nikmatin Aja Bener-bener Jadi Enak Ini Doba Pucuk Jambu Mede Jadi Kalau Disini Bisa Dibikin Malaban Enak Dimakan Itu Enak Wartal Apa Itu Pucuk Daun Pucuk Yang Mudah Ini Jamu Mede Ya Jamu Monyet Monyet Mungkin Kita Lanjut Ya Tujuan Kita Bukan Untuk Disini Tapi Tujuan Kita Mau Review Bapak Yang Tinggal Di Kebun Atau Di Saung Seharinya Dia Tinggal Di Lihat 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 Pemanangan Kebawah Udah Enak Banget Wah Ya Bener Teman Teman Gunung Di bawah Gunung Dan Itu Jalan Apa Ini Apa Jalan Tol Jalan Tol Ya Jalan Tol Cipularang Banget Teman Teman Disini Sangat Jauh Banget Kita Lanjut � Tla T 꺾 Une Atau T T T T T T P Hehe Iya bener bener-bener soalnya Kang tinggal di kebun gini kita jauh dari masalah ya kan enggak ada wakang kayaknya itu kan Assalamualaikum teman-teman petani disini dia tiap hari sayurannya kita langsung aja ya ya kesana review siapa apa-apa nih temen-temen mungkin ini bapak Assalamualaikum Pak ini tempat tinggalnya petani yang ada di kebun ini ya sehari-harinya dia tinggal disini nih ini mungkin Dapati periharian dia ya kita kelilingin ya kelilingin dulu rumahnya ya kita kelilingin tempatnya enak juga nih temen-temen disini ada udah bonek seram ya kok masih serem ini mah mungkin ini buat menakut-nakuti yang mungkin kalau malam ada apa-apa mungkin kalau misalkan lihat ini dia takut ya mungkin dia balik lagi kita ngobrol dulu sama petani ini ya cepat larut cepat berhasil menarik kelihatannya nih di dalamnya teman-teman Oh dia stok air ya disini air sampai 4 galon 5 galon dan disini juga kayaknya ini tempat mandi ya piring kotor-kotor gitu enak banget disini aku kan baru teman-teman kita ngobrol ya sama bapak yang ada di sini mungkin Bapak mungkin Bapak tidak pernah pulang gitu kok di sini sekali-kali mungkin ya di sini Pak bisa diceritakan di sini kalau misalkan malam ada apa gitu ada apa misalkan ada yang karena hari ini nggak pernah nggak pernah tapi mungkin kalau misalkan biasa hantu-hantu kayak gitu nggak ada ada pernah bapak eh di datangin saya masih tahu gimana nggak cuman suaranya doang mungkin suara kunci kayak gitu temen-temen pemain ini bener-bener pembaru dia soalnya kan di sini 70 kabel yang tinggal disini yang tidak pernah pulang-pulang tapi teman-teman di sini enak kan tempat ini sepanjang tempat di sini di atas juga mungkin tempat itu ya tempat tidur di atas ada musik juga menemani Kang Oman tapi teman-teman di sini Kang Oman menanam apa aja kan ya sekarang ganti kacang panah kacang panjang kacang panjang Oh cabai-cabai tomat kalau misalnya ada itu kaya Hanjali kan eh ya harus diganti baru dari kaya Hanjali ya cuman sedikit bapak-bapak-bapak jaman dulu mungkin makannya kayak gitu tapi kenapa kamu tidak di budidaya kan dibuat diperbanyakan karena bukit agak ada oh enggak ada oh sekarang mau Hanjali susah-susah bibit teman-teman jadi kemudian disini tidak berbeda ya Hanjali cuman dong sampai ini palingnya singkong ya kan ya singkong ya dari kopi kopi tadi sini banyak bener-bener dan salunis secara bertahapkan terus di teman-bener boleh masuk ke dalam mau ngeregur di dalam cepat tinggal ini kita lanjut ke ke dalam kita langsung ke atasnya teman-teman kita ke atas hadiahnya kita sudah sudah punya itu ya ketebi sudah dilaksanakan ini tempat tidurnya ya tempat tidur Kang Maman secara ke pembangunan pas utuhnya jadi konsep KTBI kemarin tempat baju ya Pak ya tempat baju ini siapa pihak ini sarung-sarung ya memang ini bisa jadi pemenang apa pemenangnya juga nih kamu mulai di prasutu tersebut makanya ini buat saya sesuatu ini tempat mobilnya Oh sekali ini saya mewakili rakyat atau masyarakat kota Bandung kalau bisa nanti bahwa enak juga Pak itu buat apa ini untuk kabel-kabel yang ngegarantung buat obat ya 70-70 kita bicara yang di Soekarno Hatta lah di sini apa yang kebetulan luar biasa tempat musik banyak perkantornya banyak ini kalau bicara di atas saya boleh menyebutkan satu instansi ini enggak sih Pak kalau disini kabel yang ada seliwaran dari sini kan kelihatan dipakai video kita bisa lihat itu ada kabel kata-kata telkom PLN ini kan banyak Pak kita kebawah lagi mungkin cukup ya di atas di tempat tidurnya Kang Maman ini ini enakkin juga ya di sini tempatnya tinggal sangat-sangat buat saya benar-benar nyaman ya soalnya nih kumplit nih kalau mau ini air di air dari rumah dari rumah ini bawa dari rumah pakai apa kesini pakai motor mau pakai motor ya bener-bener ini air hujan ditampung air hujan ditampung ini pakai ini ya biar nggak kotor ya Pak pakai mandi Hai menggunakan cukup lah ya kali ini kita review petani yang ada di kebun soalnya petani ini jarang pulang ya saya mau tinggal kayaknya disini nih enakkin juga nih Cukup lah kita langsung keluar ya ini halaman rumah saung pamaman ini pengalaman-pengalaman pamaman disini apa aja Pak tak waktu Bapak lewat ada pohon di haji-pengalaman di haji pohon di haji di bawah tuh besar waktu lewat yang adek ya di bawah nah ada lewat setengah enam ada gak bisa jalan tuh mengumum jadi si kaki nak berapa kita terapet semuanya sama tanah nih sama tanah rapet kalau kali ininya punak nak itu biji itu biji kayak kedinginan gitu ngomri-ngi rinding ya di belupunduk ujana berpunduk jangkulauan rinding jangan selama-lama weh itu ya pastilah ada itu keras juga mau masuk-masuk yang masuk menentang masuk itu kayaknya menentang tapi eh Pak momen kalau misalkan tinggal di sini enggak ada apa-apa ya soalnya takut juga kayak tapi kalau misalkan ada ya tapi kamu mana yakin lagi enggak takut jangan udah full ya udah pulang ini udah pulang disini kayak kalau di kebun yang harus udah pulang